Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini dan di bakal saya sudah ada motor baru Honda bukan Vario 160 atau lagi ADV 160, tapi motor baru dan juga world premiere di Indonesia ini adalah Honda CB150X model year 2022 jadi ini agak surprise juga nih buat teman-teman media dan bahkan kalian komunitas yang pengguna motor Honda dan menanti-nanti motor Honda apa yang akan muncul ternyata kejutan ini dari PT Asranda Motor dan kondisi pasar, motor ini jadi pembuka atau pemain pertama di segmen sport 150cc adventure biasanya kayak gini-gini kan Kawasaki yang selalu buka segmen baru, sekarang Honda yang berani akan terobosan membuka segmen baru jadi kalau dari namanya kalian sudah bisa tahu motor ini basisnya dari Honda CB150R Street Fire, cuma dia disesuaikan dengan kebutuhannya untuk kita lengkapnya, kita langsung simak yuk nah ini dia teman-teman motornya Honda CB150X nah dari depan ini sudah kelihatan banget bentuk lampunya, ini Honda CB150R Street Fire banget, runcing-runcingnya dan dia pasti sudah LED bentuknya sih kayaknya sama aja, cuma dikasih cover-covernya jadi keren lebih padat, dan ini ada fuckboard ala paru burung yang jadi ciri has motor adventure dan lampu-san sudah pasti LED juga, kemudian ada wind sealnya, ini wind sealnya model fix ya, tidak bisa setel-setel dan ini cukup kokoh, tapi pasti gak lama variasinya sudah mulai nongol terus suspensi depan dipakai upside down sewa SFFBP seperti Honda CB150R, cuman jelas mainnya dibuat lebih panjang 30mm, supaya bisa meredam lebih baik cuman untuk peleknya dia masih pakai 17 inci, sama persis sama versi nakednya, pakai warna-warna ala-ala brown gini dan pakai ban YRC Road Winner, ukurannya sih kurang lebih masih sama, makanya ini agak kurang sebenarnya jadi ada peluang dimodifikasi pakai pelek 19 inci dengan model jari-jari sekarang kita ke atas, tanky-nya itu kelihatan gede banget, ini bener-bener gede banget, dan ini cover plastik ya, jadi seperti versi nakednya juga, cuspire, ini pakai cover plastik dengan versi tanky yang sama untuk ini emblemnya, krum dan emboss, dan srutnya ini menutup bagian mesin itu padat banget, jadi keren padat, kolam mesinnya juga agak undercoil dan ini bahannya lebih kokoh dan bentuk yang lebih gagah, nah kalian bisa lihat cover tanky-nya itu kelihatan berotok banget di bagian atas, tutup tanky-nya itu agak tutup sama cover-cover body-nya, cover-cover plastik, terus desain cover tanky yang menyatu sama srut dan sampai ke paruh burungnya ini, punya bentuk yang tegas, dan lekukannya itu lumayan dinamis, dan ada semacam sirip-sirip kayak gini, kayak buat lubang udara, nah itu terima kuncinya ini setangnya, bentuk setangnya dia cukup tinggi, karena udah pakai riser, kunci kontaknya agak ke dalam, dan speedometernya masih udah digital dengan ada semacam atap-atapnya gitu, jadi lebih adem bentuk joknya ini menunjang kenyaman buat berkendara jarak jauh, bagian ini kalian bisa lihat, itu semacam support untuk tulang ekor, jadi kalau kalian lagi jalan riding santai, menyender akan lebih nyaman, dengan pinjakan kaki yang juga posisinya dibuat lebih maju ke depan, jadi memang di fokuskan untuk lebih santai, nah untuk desain di belakang, desain di belakang ini persis banget, fonda saya bisa selesai kursus fire, gak ada bedanya, pakai balik tanduk, dan kaki-aki dia pakai monoshock, swing arm-nya juga model kotak, dan rem-nya pakai rem cakram, penapotnya juga sama persis, terus relaknya, dia model 17 inci juga, ukurannya, dengan warna-warna bronze, nah ini bentuknya, kelihatan gagah banget di bagian depan, sebenarnya sepertahang bagian depan itu malah ramping kecil gitu ini untuk mesinnya nih, mesinnya tuh masih sama kaya hondoscb 150Rs expired, cuman memang ada perbedaan di output porsinya yang dibuat lebih kuat untuk ketahanan bawah dan juga menengah, jadi supaya kuat buat menanjak-menanjak, buat eksplorasi tempat tempat yang yang medannya cukup ekstrim ini akan lebih kuat cuman melihat dimensi-mesinnya itu agak kelihatan jomplang ya sama bodinya yang kelihatan gede banget ini mesin tas motor CC kelihatannya kecil banget apalagi under-call mesinnya juga kelihatannya gede jadi agak kebanting sih untuk ukuran mesinnya tapi oke lah ini Honda sudah memberikan cover mesin yang cukup lengkap yang bisa lihat tadi deket rangkanya ini ada semacam cover plastik yang menghilangkan kesan kopong di area mesinnya untuk harganya ini 32-35 juta ini masih estimasi nanti harga resminya akan diumumkan di akhir-akhir tahun di bulan November atau Desember jadi gimana menurut kalian harganya murah atau mahal ya pasti dia harganya memang lebih tinggi dibandingkan Honda CB150R supplier oke itu tadi video first impression kita untuk Honda CB150X jangan lupa di like di komen di share ke teman-teman kalian siapa tahu ada yang tertarik menarik motor adventure yang harganya cukup terjangkau 30 jutaan kapan lagi bisa dapat cuma dia yang buka pasar saat ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!